Ibu kepada anaknya yang mendapat perilaku buruk dari seorang pemuka agama Saat mereka melakukan tindakan kejahatan, kecilah kepada jemaahnya Namun tidak bersentuh hukum Sebentar, mohon maaf Ih, jago banget sih domba ini Mau ngomong apa? Biarkan dia ngomong Sumpah, Mujahidah tidak tahu domba ini lagi ngomong apa Assalamualaikum warahmatullahi sahabat muslim Jumpa lagi bersama dengan Mujahidah Untuk bertanya dan juga menjawab soal agama yang kita ketahui Dan yang tidak kita ketahui bersama Baik dan buruknya konten yang kalian tonton nanti Mohon disikapi dengan bijaksana Hei, ada apa-apa yang terjadi? Isa orang Nazaret sedang lewat Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku? Menyambut aku Siapa menyambut aku? Menyambut dia yang mengutus aku Siapa terkecil di antaramu? Ialah yang terbesar Itulah ajaran Yesus Katanya Siapa yang menyambut anak kecil Sama seperti menyambut dia? Begitulah kata-katanya Tapi Apakah pendeta-pendeta mengikuti ajaran Yesus Sebagai firman Tuhan Menurut iman mereka? Coba kamu jawab Pak Tua Pendeta dengan orang Kristen adalah Pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan Sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan Begitulah kata si penghuni neraka ini Para pendeta sudah 90% melakukan firman Tuhan Berarti dekat sekali ya sahabat muslim Antara Yesus dengan pendeta Ternyata setelah ditelusuri Ini yang terjadi Ternyata Begitulah kata-kata Ternyata pendeta menyambut anak domba 90% tidak sama dengan apa yang dilakukan Yesus di video ini Dan pada akhirnya terjadi mukjizat Lalu pendeta ini yang disambut emaknya dari anak-anak ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itulah keadilan seorang ibu yang membela anaknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!